Himpunan mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan media visit dengan mengunjungi kantor televisi Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa dijelaskan mengenai sejarah televisi Muhammadiyah hingga pengalaman belajar menjadi presenter berita. Televisi Muhammadiyah terima media visit Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa diajak untuk mengenal proses pengelolaan media di televisi Muhammadiyah. Para mahasiswa sangat antusias ketika salah satu dari karyawan televisi Muhammadiyah menjelaskan tentang pengelolaan media mulai dari proses editing, pengelolaan ruang master control room, pengelolaan media sosial hingga para mahasiswa berkesempatan untuk belajar menjadi presenter berita. Direktur televisi Muhammadiyah, Makron Sanjaya yang juga mendampingi Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengatakan para mahasiswa dijelaskan mengenai beberapa hal seperti latar belakang sejarah TVMU, kepemilikan dan sistem siaran. Pihaknya mengatakan bagi mahasiswa sangat penting mengenal jenis lembaga penyiaran seperti televisi Muhammadiyah. Yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Prodi KPI melakukan kunjungan ya, media visit untuk mengetahui. Sementara itu salah satu mahasiswi Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Amanda mengaku senang bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang belum pernah ia dapatkan semasa di bangku kuliah. Hari ini saya kunjungan ke TVMU, dapat banyak sekali ilmu-ilmu baru, terutama kunjungan-kunjungan seperti ke dalam studio, ke ruang editing, terus tadi ada ke ruang media sosial, yang dimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini tidak saya dapatkan waktu pas saya belajar di kelas, melainkan saya mendapatkan dari kunjungan ini. Tadi saya datang ke ruang studionya, Masya Allah bagus banget, alat-alatnya juga canggih-canggih, keren-keren. Lalu setelah itu saya datang ke ruang editing, editornya juga hebat-hebat. Tadi saya lihat beberapa tekan potongan-potongan video sama beberapa potongan audio yang sedang di-edit. Lalu tadi color grading-nya juga bagus banget, TVMU ini. Lalu setelah itu saya diajak ke ruang media sosial, dimana ruang media sosial itu tadi tentang cara pengelolaan TVMU terhadap media sosialnya, baik itu tadi disebutkan Instagram, TikTok, dan Youtube. Alhamdulillah banget bisa berkunjung ke TVMU ini, semoga ke depannya TVMU lebih baik lagi setiap tahunnya, dan menjadi TV yang digemari masyarakat, dan siarannya meluas ke seluruh Indonesia kalau bisa ke seluruh dunia. Terima kasih TVMU. Dari Jakarta